Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prakti kali ini aku mau masak daun singkong ya teman-teman ini godong telokaret ini kalau di tempatku namanya ini pemetik sendiri dari kebun ya teman-teman ini udah aku rebus terus tadi dikasih garam sedikit ya terus untuk bumbunya ini biasa bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting 1 buah tomat langsung saja ya kita masak nah ini teman-teman ini udah panas, ini kita masukkan untuk bumbunya aku jarang sekali ya masak daun singkong itu ini lagi pengen daun singkong tapi rasanya itu juga belum tahu enak apa enggak nanti ini kita masak sampai wangi ya nah ini kita masukkan 2 lembar daun kalam ini kita masukkan untuk daun singkongnya ya ini udah masukkan teman-teman ini mudah-mudahan sekali ya ini kita kasih air dulu ya dan ini kita masukkan untuk rohiko ya teman-teman ini kita masukkan untuk rohiko ya teman-teman ini sama pula ini sama pula catunya itu menyangat sangat ya teman-teman ini��분 10 malam membuat pandem 5 hal inipad rap saya maka ini nah ini aku icip ya teman-teman ini kurang apa ini kita habiskan aja ya ini udah pas ya ini ini untuk manisnya untuk pedisnya ini pedis banget ya nah ini udah mateng ya teman-teman ini kita pleteng aja ini dia teman-teman masakanku udah jadi ini ada daun singkong ya ini aku tumis ini ternyata enak banget ya aku belum jarang sekali masak nah ini cuma metik dari kebun ya teman-teman demikian konten aku kali ini semoga dapat menghibur teman-teman semua jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya see you selamat menikmati terima kasih